Di sini saya langsung mempraktekannya, agar kita bisa sama-sama praktek, kita ambil satu sampel video. Nah, itu baru dua hal ya, belum lagi yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama Bang Netrik. Buat kalian masuk video ini, jangan subscribe dan yang like, serta berkomentar, saya doakan semoga sehat selalu, sukses, dan berkah. Amin. Dari kita sebagai youtuber, pasti pernah merasakan videonya itu sepi. Mungkin bisa mendapatkan view, tapi di awal akan tetapi lama-kelamaan videonya seperti mampet penontonnya gitu ya. Nah, bahkan gak sedikit para youtuber itu menggunakan cara ini dan cara itu setelah meng-upload demi mendapatkan penonton. Ataupun mungkin yang katanya bisa mengicu rekomendasi dari youtube. Saya yakin jika teman-teman menggunakan hal seperti itu setelah meng-upload dengan menggunakan, ya katanya sih menonton dengan menggunakan beberapa hp. Nah, saya yakin ketika teman-teman meng-upload video selanjutnya, teman-teman akan melakukan hal itu lagi. Sampai meng-upload video keberapapun, teman-teman akan diberikan kesibukan hal-hal seperti itu. Yang ada, perkembangan diri kita itu tidak akan bisa berkembang-kembang di youtube ini. Yang seharusnya ketika kita setelah meng-upload, nah kalau ada kekurangan sedikit-sedikit, nah kitalah bisa ditipis-tipis ya. Setelah itu kita bisa memikirkan ide konten selanjutnya. Nah, hal ini sebetulnya sudah ada di firman Allah SWT. Aduh, ini mau ceramah atau mau bahas youtube bang? Ini saya coba kaitkan dengan beberapa ilmu ya. Jadi bahwasannya semua ilmu itu sama, yang membedakan itu hanyalah dari segi objeknya. Nah, maka di video ini saya mencoba menggabungkan beberapa ilmu. Ya, mungkin ada ilmu agamanya, nanti ada ilmu tentang pabrik ya, ataupun di perusahaan, dan mungkin ilmu-ilmu yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini firman dari Allah SWT, yaitu surat alam Nasroh, ayat ke-7 dan ke-8. Yaitu adalah, Yang artinya, maka apabila kamu telah selesai dalam suatu hal, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh suatu hal yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah, hendaknya kamu berharap. Nah, dari mana ayat tersebut, kita coba masukkan ke youtube. Yang tadi dikatakan bahwasannya, setelah kita selesai mengerjakan suatu hal, maka kerjakanlah suatu hal yang lain. Nah, di youtube pun seperti itu. Ketika kita baru meng-offload video, maka di sana kita harus bisa memikirkan ide konten selanjutnya. Nah, bukan setelah kita upload, lalu kita cari-cari tukang jual subscriber mana, jual tukang viewer mana. Kita kembali ke permasalahan di awal tadi. Lalu, apa sih bang yang harus kita lakukan, agar video kita itu tidak mampet lagi, ataupun tidak sepi lagi penonton setelah kita meng-offload video. Nah, di sini saya akan bongkar semuanya. Ini hasil dari pengalaman saya, hasil dari analisa yang selama ini saya lakukan. Yaitu adalah, kita harus melakukan suruput hla kopi na iya-nya. Aduh, gak semenggoda iya kopi deng, walaupun tinggal seetik dui iya-nya. Aduh, udah penting marausnya nikmat ya. Biar otak na encer ngopi hla atunya. Eh, suruputlah seetikmanya. Bismillahirrohmanirrohim. Hmm, mantul. Jika teman-teman pernah melihat video pertama di Bank Metric ini, saya pernah berkata ya dalam video tersebut, bahwasannya, video pertama kita yang kita upload itu akan menjadi video yang paling buruk buat kita. Nah, gak masalah. Ketika kita baru masuk video, akan tetapi video tersebut itu buruk sekali. Baik dari segi view-nya, dari segi eti-etinya, dan juga yang lain-lainnya. Nah, tapi jangan sampai ketika kita menguat video yang kedua ataupun yang berikutnya, nah, itu jangan sampai menjadi yang buruk lagi ya. Nantinya terus-terusan ya yang buruk. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan agar ketika kita menguat video yang berikut-berikutnya, itu view-nya tidak seperti hal-hal video yang sebelumnya. Yaitu adalah kita harus bisa berkembang diri di YouTube ini. Seperti yang saya bilang di awal video tadi, bahwasannya di video ini saya akan menggabungkan beberapa ilmu. Nah, di sini saya akan menggunakan ilmu yang ini dari tempat saya bekerja di perusahaan asing ya, yaitu Jepang. Sistem bekerjanya orang Jepang ketika menemukan sebuah masalah, dia menggunakan sistem yang namanya 5G. Genba, Genbutsu, Genjitsu, Genri, dan Gensoku. Untuk di sini, saya menggunakan hal yang ketiga, yaitu adalah Genjitsu. Yang artinya adalah mengumpulkan dari semua permasalahan. Untuk arti yang lainnya, silakan teman-teman lihat saja ataupun cari saja di Google ya. Nah, di sinilah yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan sebuah masalah, yaitu view-nya kecil. Nah, di sana kita harus bisa mengumpulkan data permasalahannya yang nanti akan kita perbaiki. Dengan hal seperti itu, nanti diri kita akan bisa berkembang untuk mengupload video-video berikutnya. Di sini saya langsung mempraktikannya untuk mengambil permasalahan dan juga perbaikannya. Di sini saya akan mengambil satu sampel video. Agar kita bisa sama-sama praktek, kita ambil satu sampel video di video terakhir teman-teman ataupun kita semua ya. Kita ambil satu sampel video tersebut, yaitu adalah video yang terakhir kita upload. Kalau biasanya yang sering saya lakukan di perusahaan ataupun tempat saya bekerja, ketika ada barang NG ataupun reject keluar dari mesin, nah, di sana saya selalu bertanya kepada barang tersebut. Contohnya seperti ini. Ini anggap saja ya, produksi sendok ya. Nah, sendok ini itu baru keluar dari mesin. Nah, lalu di sana ada nih, ada reject ataupun NG. Nah, di sana saya bertanya langsung ke sendok ini. Sudah kayak orang gila ya, nanyain ke sendok. Jadi, contohnya seperti ini ya. Ini benar-benar ya, bahwasannya genjitsu itu hal-hal seperti ini ya, yang harus kita tanyakan langsung ke barang ya. Nah, kita tanyakan nih sendok ini. Eh, sendok, kenapa sih kamu kok bisa NG barangnya? Kita lihat dari berbagai arah ya, dari sendok ini ya. Kita putar, putar, kita putar, putar terus ya. Oh, mungkin ini nih, kenapa sih kok bisa bengkok ya? Eh, sendok, kenapa sih kamu bisa bengkok gitu ya? Kita tanya ya. Nah, di sini pikiran kita harus luas ya. Kita harus bisa menganalisa, harus bisa melihat dari berbagai arah juga ya. Kenapa sih sendok ini kok bisa bengkok gitu ya? Nah, sekarang kita coba masukkan ke YouTube. Ketika video kita itu sepi penonton, coba kita tanyakan ke video kita tersebut ya. Eh, video, kenapa sih kok view kamu kok kecil sih? Nah, di sana sih kita coba melihat dari berbagai arah. Yang pertama, coba kita lihat dari segi temanya. Apakah tema yang kita bawakan tersebut itu sedang viral? Apakah tema yang kita bawakan itu sedang banyak orang butuhkan? Ataupun apakah tema tersebut yang kita bawakan itu sedang banyak orang cari? Nah, di sana kita harus bisa luas pikiran kita untuk bisa memperbaikinya ataupun untuk bisa mencari masalah-masalah yang lainnya. Oh, mungkin ini nih gara-garanya ya. Tema yang saya bawakan pastinya mungkin nggak banyak orang suka ataupun nggak banyak orang butuhkan. Ya, pantas aja. Sepi ya. Kalau gitu, di video selanjutnya, saya harus benar-benar nih untuk memikirkan ide tema konten untuk selanjutnya. Selanjutnya, yang pastinya banyak sekali orang yang membutuhkan. Nah, satu hal itu kita sudah bisa berkembang diri dan sudah bisa mendapatkan ilmunya untuk meng-outload video berikutnya. Lanjut lagi ya. Kita tanyakan lagi nih si videonya. Eh, video, kenapa sih view kamu kecil? Nah, di sana kita coba lihat dari segi retensinya. Kita lihat dari retensinya. Wah, menurun banget nih. Waduh, kalau gini kemungkinan video saya itu karena mungkin editingnya nih kurang bagus. Jadi, bikin orang membosankan. Jadi, bikin orang banyak skip. Jadi, bikin orang banyak kabur ke video saya. Pantes aja video saya nggak banyak tersebar oleh YouTube. Pantes aja view-nya sepi. Nah, mungkin kalau dari segi editing, kita bisa menggunakan teknik-teknik yang pernah saya bahas sebelumnya, yaitu adalah teknik jamkat. Agar video kita itu nantinya retensinya bisa lebih meningkat. Dan video kita itu bisa lebih menarik. Nantinya orang-orang nggak cepat kabur di video kita. Nah, kan ya kita udah dapet dua permasalahan. Yang pertama tadi, dari segi temanya. Yang kedua, dari segi editingnya. Dengan seperti itu, nanti kita akan bisa memperbaiki video-video yang sudah kita upload. Itu untuk demi menunjang video-video berikutnya. Nah, itu baru dua hal ya. Belum lagi yang lainnya ya. Dari segi-segi yang lainnya. Seperti mungkin judul, thumbnail, deskripsi, ataupun yang lain-lainnya. Kalau saya bahas tuntas, mungkin video ini akan bisa panjang dalam satu jam ya. Yang penting di sini saya mungkin hanya sekedar share aja. Atau mungkin bisa dikatakan meng-drip mindset teman-teman. Agar teman-teman itu di YouTube ini itu bisa berkembang. Jangan sampai seperti di awal tadi, ketika kita baru meng-author video, kita sibuk dengan menggunakan hal ini ataupun hal itu. Akan tetapi sampai kapanpun diri kita itu tidak akan berkembang. Yang ada nanti setelah kita meng-author video, akan terus-terusan diberikan kesibukan hal-hal seperti itu. Jadi, ide konten ataupun kita mencari ide konten untuk selanjutnya, itu akan terhambat. Mungkin untuk dari segi permasalahan yang lainnya, itu sebetulnya di sini saya sudah membuatkan videonya dulu ya. Yang itu saya menggunakan ilmu dari tempat saya bekerja. Untuk videonya, teman-teman bisa lihat saja di sini ya. Langsung saja klik di sana ya. Semoga hal ini semua bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan mindset teman-teman itu bisa lebih terbuka untuk pengembangan diri teman-teman di YouTube ini. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dan salam susah buat kita bersama.